Hai bismillahirrohmanirrohim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Mbak Ju vlog Halo teman-temanku semuanya gimana kabarnya ya semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin Nah teman-teman di video kali ini ini baju mau masak ya masa bebek tetap bumbu jangkep begitu ya nanti lihat keseruannya baju mau masak itu bumbunya apa gitu ya teman-teman Nah teman-teman sebelum masak baju mau mendoakan dulu buat teman-teman kita semuanya ya teman-teman kita semuanya dari Sabang sampai Merauke ya buat saudara-saudari kita semuanya yang sedang sakit aduain semoga cepat sembuh ya teman-teman dan semoga diberi umur segera waras berkah berukah manfaat dini wa dunia wa ta'ala amin amin ya rabbal amin dan doa-doa yang terbaik untuk kalian semuanya oke usaha lama-lama ini selamat pagi ya teman-teman selamat pagi selamat siang selamat malam selamat sore untuk semuanya ya Nah ini teman-teman ini bumbu-bumbu ini bumbunya ini bumbunya ninggal capi aja ya teman-teman bumbu jangkep atau cuma enggak ada cabainya cabai kecil maupun cabai besar gak dikasih soalnya bunci si kecil-kecil nanti bucil-bucil biar bisa makan terus baju nanti mau bikin sambel aja sekarang mau gerus-gerus dulu ya teman-teman terus-gerus atau diulek ya teman-teman nah teman-teman bumbunya udah tak ulek ya udah tak alusin di bumbunya udah tak alusin sekarang nyalain kompor noseng bumbunya enggak sebagai minyak ini ya temen-temen dikit aja nggak usah banyak-banyak enggak usah banyak-banyak aduh nah teman-teman sekarang aku mau masak bebek ya teman-teman ini bebek enggak apa tak bumbu jangkep terus kayak kecap ngodok ninggal cabai ya teman-teman soalnya nanti bucil-bucil nanti biar bisa makan kita yang tua nyambel aja ya kita bumbu jangkep tak kayak kecap enggak weh semua ini ini mau teman-teman maaf ya ini mau neng juga neng freezer langsung tak iki cair nih terus tak umbah resik saya sedang direbus maaf ya teman-teman tadi nggak disorot rupa waktu nyucinya oke ini bebek ya teman-teman nah tak rebus nah ini panci micikom nggak apa-apa soalnya udah nggak dipakai menjadi buat masa buat godong-godok kayak gitu ya teman-teman oke tunggu sampai empuk dulu tak tutup sekarang misalnya bunyinya ya teman-teman semilai rumen mungkin eh lupa baru taruh ini dikit aja ya buat sarat aja biar wangi masakannya nih taruh garam garamnya digurang dikitnya temen-temen masukkan bumbunya ini enggak ada capek ya temen-temen enggak ada capek kecil maupun besar jadi ini nanti nggak pedes misalnya kucingnya bisa lebih sama kan ya temen-temen udah nanti yang diwaskan nyambil terken isi menyebut Hai kalau sering masuk daun jeruk ini daya tak peperan daun jeruk selamat menikmati masak pepe bingung jangit ala lambat ini masih masih ada di rumahnya temen-temen masukkan daging bebeknya atau daging bebek ya masukkan air ya temen-temen seperti ini yang duluan ini bebek sudah mateng baru taruh mie apa itu namanya taruh santan ini biar merasuk dulu bumbu-bumbunya terkasih airnya agak banyak nanti biar agak set dulu ya temen-temen masak bebek ini tak bersih dulu jenayah ini lebih bubater ya temen-temen ini sampai ya agak set nanti ya kuahnya oke tunggu sampai satu nah ini temen-temen dagingnya sudah empuk baru belakangnya masih baru dimasukkan santannya karang seperti ini masuk santan karang biar sampai mendidih santannya kita masuk aku mau coba taruh ucap manis ini taruh ucap sampai seperti ini ya ucap manis dikit aja gak usah banyak-banyak tapi gak usah banyak-banyak dikit aja iya jatuh yang mendidih dulu sudah sampai nanti oke Hai Oke dulu maring dulu ini peta ya temen-temen nanti kalau udah mendidih nah lanjut mbak Ju sudah selesai masak PBS terus sekarang lanjut bikin otot ini utenya bakwannya udah tak bumbuin ya teman-teman nah celuannya seperti ini sayurnya pakai cambah kubis sama wortel nah ini anak-anak suka nih ini sudah siap dan hidup kepadanya udah kecepatan tes siap ini merasakan dulu oke teman-teman kurangkan sedikitnya udah selesai ya karena ya temen-temen reskiranya videonya mbak Juni tak tetap ya videonya kiranya videonya mbak Ju tak bisa berkenan di hati anda kalian semuanya dan nggak bisa menghibur untuk kalian semuanya nih mbak Ju sendiri masak di dapur biasanya ya teman-teman mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semoga menghibur ya oke mau tutup videonya mbak Ju mundurkan diri oke doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya teman-teman oke nah sekarang lanjut bikin ot-ot-ot ini sayurnya udah selesai udah mantep rasanya nah sekarang bikin ot-ot-ot-ot ya teman-teman gulain oke apalai apalai teman-teman lupa belum taruh masuk taruh dikit aja ya nggak sampai enggak enak please Kat ada kepengkel terang ini dimakan sendiri ya temen-temen enggak usah dicetak sendok yang saya buat pembilan-pembilan sendirinya nggak usah dicetak ini ikutan-kutan yang masih matang dan ini apa sayur juga masih matang ini semoga 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 ya teman-teman mohon maaf lahir dan kembali mendukung diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh